Intro Artis yang satu ini bukan hanya memiliki bakat di bidang menyanyi, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang menari. Karena menyanyi dan menari merupakan salah satu ciri khasnya di saat tampil di atas panggung. Dan satu lagi Anda akan menyaksikan saya bermain-main dengan eksperimen gerakan bersama Indah Dewi Pertiwi. Saya bersama Indah Dewi Pertiwi dan siapa ini? Ini Saul, dan Su, dan ini Carlos dan Lino. Total berapa banyak biasa dancer? Aku punya dancer inti 4. Kalau untuk menjaga kemampuan dan dancer intinya gimana caranya? Kita biasanya melakukan latihan rutin ya. Biasanya kalau misalnya latihan itu satu minggu itu ada 2-3 kali. Menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal gitu. Berarti di sini ada 4 dancer, 1 lead dancer. Bagus berarti. Karena eksperimen yang mau saya coba saat-saat lagi itu berhubungan dengan gerakan. Oke Indah, manusia mengakses dunia luar mereka itu kan dengan 5 indera. Indera visual, penglihatan. Yang kedua audio, pendengaran. Yang ketiga, kinesthetik. Yang keempat, gustatori itu pengecap. Kalau olfaktori, pencium. Kita nggak membahas yang lainnya. Membahas yang kinesthetik, gerakan. Kan ini dunia gerak. Betul. Jadi gerakannya kan nggak salah-salah. Ada yang namanya koreografi. Harus diingat, dihafalkan, sampai akhirnya menjadi second nature. Begitu kan. Intinya gini, kalau kita misalnya takut, bahasa tubuh kita akan menunjukkan rasa takut. Kaget atau saat kita bosan dengan sesuatu juga akan terlihat kan. Itu masuk yang namanya non-verbal communication. Komunikasi yang masuk ke dalam subconscious mind, atau alam bawah sadar pikiran manusia. Saya akan coba itu. Oke Indah dulu. Indah fokus ya. Tiba-tiba aku suruh tutup mata aku, terus dimana aku disitu fokus. Fokuskan tangannya ke pahanya. Nah saat lagi, saya akan membuat gerakan. Dan Indah akan merasakan gerakannya. Indah tidak tahu bagaimana Indah tahu. Dan perlu dilihat di sini, matanya tertutup. Saya akan ciptakan hubungan. Alam bawah sadar antara saya dengan Indah. Fokuskan. Buka matanya. Oke. Tadi lihat. Ini kan aku enggak tahu kan ketutup. Ternyata pas banget, bersamaan dengan mas Romi. Jadi kita lihat luar biasa keren banget. Kok bisa ya? Itu yang buat kaget kita gitu, ini kok gimana kok bisa gitu. Sedangkan yang sendiri tutup mata dan yang gak tahu kapan tangannya naik. Nah sekarang kita coba. Sol yang melakukannya. Indah yang mengontrol sol. Oh, gimana ya? Aku pengen tahu gimana sih rasanya gitu. Apa benar apa enggak gitu. Nah ternyata Mas Rumi kasih kesempatan ke aku. Oke, tangannya taruh di pahanya. Tutup matanya. Oke, fokus ya. Oke, Indah berdiri. Indah, tunjuk. Oke, tunjuk seperti ini. Kapanpun Indah fokus, nanti buat gerakan seperti ini. Oke. Sol dibelakang ada Indah. Indah akan membuat gerakan mengangkat ke atas. Nanti akan merasakan ada sensasi atau emosi atau dorongan untuk ke atas. Ikuti saja jangan dilawan ya. Fokus. Yeah, the show was really, was really fantastic. Aku really like it. That's all. It's like amazing. Nah, ternyata itu sama-sama indah juga. Tangannya sama bersamaan. Nah, itu yang bikin aku. Wow. Tadi terangkat begitu saja, kan? Iya. Tanpa ada. Di belakang tadi, Indah membuat gerakan mengangkat tangannya. So, Anda baru saja menyaksikan mind-to-mind communication. Bagaimana komunikasi non-verbal dapat digunakan untuk mengontrol orang lain. Pesannya sederhana saja. Di saat semua orang berkomunikasi, di saat Anda dan saya berkomunikasi, akan tercipta image atau gambaran dari apapun yang kita sampaikan. Jadi mulai hari ini, perhatikan bahwa pikiran kita memiliki potensi yang luar biasa. Karena intinya, apapun yang kita pikirkan, secara tidak langsung pikiran kita dapat menjadikannya menjadi realita. Terima kasih.